Hai semuanya Makhluk hidup dasar laut memang sangat sulit untuk kita lihat secara langsung Karena selain di luar jangkauan penglihatan, mereka juga jarang untuk muncul ke permukaan Untunglah penjelajahan yang telah dilakukan hingga dasar samudera Mampu menemukan fenomena makhluk-makhluk yang menganggungkan tersebut Dan berikut ini merupakan 5 penemuan hewan laut misterius yang masih menjadi teka-taki Versi Youtube Flank Sebelum kalian melanjutkan video ini, lebih baik kalian subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan channel Supaya ada notifikasi jika channel ini mengupload video baru Yang kelima Giant Snake Ular laut biasanya hanya hidup di lautan tropis Utamanya di samudera India bagian tengah dan utara Serta bagian barat samudera pasifik Pisa ular laut sangat kuat Karena memiliki kekuatan 60 kali bisa ular kobra Bahkan ada ular laut yang kekuatannya bisa mencapai 700 kali dari ular kobra Dan bisa ular laut mengandung enzim-enzim perusaha Seperti layaknya jenis-jenis ular elapidae Meskipun memiliki racun yang sangat kuat Ular laut jarang menggigit manusia Dikarenakan mulutnya yang sangat kecil dibandingkan dengan jenis ular lainnya Biasanya manusia akan tergigit ular laut di daerah ujung jari Ular ini tidak dapat menggigit manusia di lengan, kaki, atau bagian tubuh lainnya Karena mulutnya yang kecil tersebut Meskipun demikian, ular laut tetaplah merupakan ancaman bagi para nelayan dan penyelam Karena racunnya yang sangat kuat Yang keempat Monster Montauk Monster Montauk adalah sebuah bangkai binatang yang didemukan terdampar di pantai dekat distrik bisnis Montauk, New York pada Juli tahun 2008 Makhluk ini dinamakan Montauk karena ditemukan di wilayah Montauk Dan banyak yang berspekulasi, makhluk ini bisa jadi hasil mutan dari eksperimen para ilmuwan Identitas dan kebenaran cerita makhluk ini telah menjadi subjek kontroversi dan spekulasi oleh beberapa ahli Tidak diketahui apa yang terjadi pada bangkai ini Dan juga dikatakan telah menghilang secara misterius sebelum diteliti Sampai saat ini pun, bangkai ini pun masih menjadi misteri tentang keberadaan makhluk monster ini Belum ada yang tahu pasti apa sebenarnya makhluk monster ini Yang ketiga Binatang setronsai Makhluk misterius ini pernah terdampar di pulau Orkney di Skotelandia pada tahun 1808 Karena ditemukan sudah tidak memiliki ekor, panjang makhluk itu hanya mencapai 55 kaki Pada saat itu, salah satu media berita menganggap bahwa makhluk misterius itu merupakan spesies makhluk laut baru Kemudian ahli anatomi bernama Everthome berpendapat bahwa binatang itu hanya hiu yang sudah membosok Tetapi menurut sebuah catatan, ikan hiu hanya bisa mencapai panjang 40 kaki saja Sehingga makhluk itu masih menimbulkan beberapa pertanyaan buat para ilmuwan Yang kedua Suwiyo Maru Penemuan bangkai makhluk misterius di Skotelandia baru oleh kapal pemancing Jepang Bangkai ini adalah bangkai hewan paling terkenal di seluruh dunia Dan sering disebut dengan bangkai Suwiyo Maru Sebuah kapal pemancing Jepang bernama Suwiyo Maru Tanpa sengaja menjaring satu bagian hewan dari kedalaman 300 meter Sekilas bangkai itu terlihat seperti seekor presisaurus Yaitu didasaurus air yang paling ternama Bangkai itu memiliki bau yang sangat mengengat Beratnya sekitar 1800 kilogram Dengan panjang sekitar 10 meter Menurut para awak kapal yang mengukurnya Panjang leher makhluk itu sekitar 1,5 meter Makhluk ini juga memiliki 4 sirp yang besar dan gemerhan Dengan ekor sepanjang 2 meter Tidak ada organ internal yang tersisa Namun daging dan lemaknya masih ada terpaut dengan tulangnya Yang pertama Kraken Kraken mungkin adalah monster terbesar yang pernah dibayangkan oleh manusia Menurut legenda Kraken diakini mampu menghasurkan kapal Hal tersebut diakini dari banyaknya laporan ilmiah kelautan Termasuk arsip resmi beberapa angkatan laut Yang mengatakan bahwa makhluk mitologi ini Dipastikan menyerang dengan kuat Jika sudah di depan mata Jika gagal menyerang Kraken akan berenang berputar-putar di sekeliling kapal Yang bisa menciptakan pusaran yang sangat dasar untuk menyeret apapun ke dalam lautan Tetapi terlepas dari reputasinya yang menakutkan Monster ini juga bisa membawa manfaat untuk para nelayan Salah satunya adalah kepercayaan tentang segumbulan ikan yang mengikuti di atas punggungnya Dan akan muncul di permukaan air laut ketika makhluk misterius itu beraksi Dengan demikian para nelayan yang berani Dengan demikian para nelayan yang berani Bisa mengambil resiko Dengan mendekati binatang buas itu Untuk mendapatkan tangkapan yang melimpah Nah, itulah 5 makhluk misterius yang masih menjadi teka-teki Jika dari kalian ada yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian Maturnun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!